Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas sistematika penulisan artikel ilmiah. Dalam hal ini kita akan membahas tentang judul, kemudian identitas penulis, dan pengantar abstrak. Jadi ada tiga pokok bahasan, yang pertama judul, kemudian identitas penulis, dan tentang abstrak. Namun di kesempatan ini kita hanya membahas pengantarnya saja. Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan meneruskan pembahasan tentang abstrak. Di bahasa Inggris kita mengenal kata title dan kata heading. Dalam konteks penulisan artikel ilmiah seperti di mata kuliah ini, title adalah judul artikel. Sedangkan heading itu digunakan antaranya untuk menyatakan judul bagian atau sub-bagian. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, baik kata title maupun kata heading, dua-duanya itu diterjemahkan menjadi kata judul. Ya di mata kuliah tata tulis ilmiah ini, digunakan kata judul, terutama untuk title, dan judul bagian untuk section heading. Dalam mencari informasi, judul biasanya yang pertama dilihat. Disamping itu, meskipun untuk artikel-artikel yang berbayar, judul biasanya bisa terlihat oleh publik. Ya judul merupakan satu-satunya bagian dari artikel yang dilihat oleh semua orang. Sedangkan kalau bagian yang lain seperti abstrak, pendahuluan, dan lain-lain, belum tentu dilihat oleh semua orang. Jadi, judul jika tidak mencerminkan isi tulisan, akan dikhawatirkan tidak akan dibaca oleh pembaca yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita usahakan kalau kita membuat judul adalah judul yang menarik. Namun, tetap harus diperhatikan bahwa itu harus mencerminkan isi artikel. Judul sejatinya merupakan ringkasan dari artikel yang paling singkat, jauh lebih ringkas dibandingkan dengan abstrak. Jadi, kalau abstrak itu ada sekitar 200-an kata, kalau judul ya sekitar maksimal 15 kata. Dari satu sudut pandang, judul dapat dibandingkan juga sebagai rangkaian dari kata-kata kunci yang disusun menjadi kalimat. Biasanya judul meskipun kalimat, namun kalimat yang tidak lengkap. Oleh karena itu, antara judul abstrak dan daftar kunci itu ada kaitan yang sangat erat. Nanti akan kita lihat dengan beberapa contoh artikel dari beberapa penerbit yang mempunyai reputasi yang tinggi. Ya, oleh karena itu salah satu cara pembuatan judul yang bisa membantu kita dalam membuat judul adalah dengan mengambil informasi-informasi dari abstrak yang kita juga susun, artinya itu membantu kita membuat judul dan juga di samping abstrak dari daftar kata kunci yang kita punya. Kemudian ditulis menjadi judul dalam rangkaian kata-kata yang menarik. Perlu diperhatikan juga bahwa judul jangan mengandung ambiguitas. Penulisan judul itu singkat dan spesifik, meskipun singkat dan spesifik tetapi perlu cukup jelas memberi gambaran tentang isi dari tulisan kita termasuk kontribusi utama dan ruang lingkup. Ini akan kita lihat nanti contohnya ada beberapa contoh real ya dari tulisan-tulisan yang kita ambil dari beberapa penerbit yang berupitasi tinggi. Ini contoh di mana judul harus memberi gambaran tentang isi tulisannya. Misalnya, ini tulisan berkaitan dengan pembangunan basis data parafase terjemahan Al-Quran. Untuk topik itu, untuk misalkan tugas akhir itu, maka contoh judul yang tepat adalah misalnya salah satunya Pembangunan basis data parafase Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Sedangkan contoh yang tidak tepat, misalnya proses penafsiran Al-Quran dengan menggunakan parafase data bisni terlalu melebar, menyimpang dari apa yang dikerjakan, apa isi dari artikel yang ada. Juga perlu diperhatikan bahwa judul jangan terlalu rumit yang biasanya itu tercermin dari judul yang panjang. Yang kalau terlalu rumit atau panjang itu sering lebih sulit difahami oleh pembaca. Sehingga salah satu yang perlu diperhatikan, maksimal 15 kata untuk pembuatan judul. Biasanya seperti itu. Ini contoh misalnya sebuah judul yang terlalu panjang. Dan akan lebih bagus kalau ada beberapa kata yang tidak usah digunakan. Seperti misalkan di sini ada a new. Karena biasanya kalau sebuah artikel ini yang sungguh-sungguh, yang serius, dari penelitian yang serius, yang bagus itu memang mempropos ya, menawarkan sesuatu yang baru. Jadi tidak usah ditulis lagi a new. Kemudian juga bisa juga ini kita hapus ya informasi yang ini ya. Karena dengan, tanpa itu, jadi dengan multiple block descriptor files, bisa dipandang sudah cukup. Contoh lain judul yang terlalu panjang di sini. Nah di sini juga kita bisa mencoret data an investigation of the. Karena untuk penelitian, ya ini investigasi atau penelitian, ini tidak usah ditulis ulang lagi. Tidak usah ditulis ulang lagi, karena biasanya itu memang penelitian ya. Seperti misalkan pada tugas akhir di sarjana S1 Fakultasi Informatika TELU, yang di tugas akhir sarjana itu banyak melakukan pekerjaan implementasi dan analisis ya, sehingga akan lebih bagus kata-kata implementasi dan analisis tidak perlu ditulis. Sebagai contoh, misalkan seperti ini, ya analisis dan implementasinya dihapus saja, tidak usah digunakan. Namun kalau judul itu terlalu pendek, akan kurang memberi informasi yang spesifik sehingga bisa terlalu luas pengertiannya. Nah seperti contohnya, misalkan ini seperti ini, akan lebih bagus kalau di perspesif lagi. Jadi seperti misalkan database, database apa, misalkan di sini database of textual and numeric data, misalkan, atau misalkan juga ada kondisi, di sini misalkan ada ditambah limited memory, misalkan isi dari artikelnya mencerminkan hal yang spesifik seperti itu. Namun juga perlu diperhatikan bahwa kita memang mengusahakan supaya judul itu menarik, tapi yang sangat perlu diperhatikan adalah kita perlu menekankan ke akurasinya, bahwa memang judul itu mencerminkan isinya. Ya jadi, akurasi itu lebih penting dibandingkan dengan daya tarik, karena ini bukan artikel populer ya, dimana di artikel populer, di majalah-majalah, atau mungkin di koran gitu, mementingkan supaya menarik, sedangkan di sini harus memang mencerminkan secara jelas, secara spesifik isi dari artikel filmnya kita. Jadi, sehingga misalkan contoh sebelum ini, judul ini ya, strong moods can change the word, ini terlalu berlebih-lebihan dan tidak informatis. Ya, jadi kita perlu membuat judul yang menarik, karena itu diharapkan orang jadi lebih banyak kemungkinannya membaca bagian-bagian lain dari tulisan kita. Ya, sedangkan untuk penulisan, untuk penulisan judul, setiap kata biasanya di penerbitan-penerbitan gitu ya, yang standarnya adalah setiap kata diawali huruf besar, kecuali kata tugas atau kata fungsi. Jadi, di ilmu bahasa dikenal dengan apa yang disebut dengan kata tugas atau namanya kata fungsi. Sebagai contoh, kata tugas itu adalah kata sandang, kata depan, kata penghubung gitu ya. Nah, nanti ada, kita bisa dapatkan daftar kata-kata tersebut. Ya, jadi, sekali lagi, semua kata diawali dengan huruf besar, kecuali kata fungsi tersebut ya. Di mana kata fungsi itu digunakan untuk menunjukkan hubungan, antar konsep di dalam sebuah kalimat. Dan kata fungsi itu jumlahnya juga terbatas. Contoh untuk di bahasa Indonesia, kita bisa melihat, ada contoh dan juga ada daftar, kata tugas untuk bahasa Indonesia di referensi ini, di file ini. namun meskipun itu kata fungsi, kalau itu di kata yang pertama di dalam judul, ya tetap diawali dengan huruf besar, huruf kapital. Ya, sekali lagi, tadi ini sudah disebutkan bahwa judul, ya baik judul untuk artikel, atau ya title ya, maupun judul bagian tidak harus berupa kalimat lengkap, atau kalimat sempurna. Bahkan dengan kalimat, menggunakan kalimat lengkap, kadang judulnya menjadi agak aneh. Dan yang perlu diingat bahwa judul tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian untuk judul pada seksion-subseksion, ini perlu disesuaikan ya. Jadi misalkan untuk ada seksion-seksionnya itu mempunyai judul tree dan list dan tree. Ya, ini adalah judul di sebuah seksion. Maka lebih bagus kalau ada subseksionnya itu adalah list dan tree. Ya. Dan bukan misalkan ini struktur index line. Ini contohnya adalah seperti ini. List dan tree, maka kemudian ditulis 1, list dan tree, kemudian 1.1, list 1.2, tree. Kemudian juga perlu kita perhatikan bahwa kalau di judul kita itu menyatakan, kita tuliskan itu ada sistemnya atau algoritma atau metode atau pendekatan yang digunakan untuk apa, maka pada isi dari artikel kita perlu kita memberi penjelasan, kita perlu memberi justifikasi atau alasan mengapa kita memilih sistem atau algoritma atau metode atau pendekatan itu. Sebagai contoh, misalkan ini contoh satu judul di mana di situ kita menggunakan metode di sini disebutkan kita menggunakan metode Jaro Winkler. Kemudian kita perlu menerangkan di dalam tulisan kita alasan mengapa memilih metode Jaro Winkler. Kemudian juga istilah-istilah, ada istilah-istilah, termasuk istilah-istilah yang penting di dalam judul itu perlu diterangkan sesegera mungkin. Contohnya, misalkan di sini ada judul pembangunan basis data parafrase Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Di sini ada istilah, misalkan, parafrase, istilah, salah satu istilah kuncinya parafrase. Apa yang dimaksud dengan parafrase di sini nanti perlu diterangkan di tulisan kita. Sesegera mungkin perlu diterangkan. kemudian juga seperti sudah disampaikan bahwa ada kaitan yang erat antara judul dengan kata-kata kunci. Ya, jadi kita perlu mensinkronkan antara judul, kata-kata di judul yang juga sebenarnya ada beberapa kata kunci dengan daftar kata kunci, yang daftar-kata kunci itu pada beberapa penerbitan termasuk untuk di laporan tugas akhir itu ada daftar kata kunci yang diletakkan setelah abstrak. Ya, terkait dengan judul, maka kita waktu mencoba memahami sebuah tulisan salah satu tahap awal adalah kita perlu memahami judulnya, memahami judulnya, termasuk apa yang dimasukkan istilah-istilah dalam judul tersebut. Ini ada beberapa contoh judul, daftar judul dari beberapa penerbitan penerbitan yang berheputasi, ada yang dari konferensi, kemudian dari jurnal, ini ada empat, ini ada enam penerbitan, ini adalah misalkan ada beberapa, ada banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa pelajari, nanti akan setelah ini di slide berikutnya kita akan melihat beberapa diantaranya, jadi ini ada dari kita ambil dari DBLV, ini salah satu indexing yang kita perlu untuk bidang konferensi. Ini contoh ini dari kita ambilkan dari sebuah konferensi, kita lihat di sini antara judul, ini ada judul, kemudian abstrak dan kata-kata-kata kunci. Kita lihat di sini judulnya, ini saya beri warna-warni oleh yang memberi warna-warni yang terasa ini kita lihat bahwa kata-kata di judul ada yang merah di sini di judul itu sinkron atau kata-katanya memang mencerminkan yang ada di abstrak dan di daftar kata kunci. Kemudian juga saya tulis di sini bahwa dalam kasus ini disebutkan ada input yang warna hijau ini kemudian outputnya inputnya product kemudian outputnya adalah attribute value kemudian ada metodenya yaitu menggunakan question answer ini kita kita lihat bahwa di sini ini disebutkan di sini adalah kontribusinya yaitu we propose ini kontribusinya we propose novel approach for attribute value dan itu tercereminkan di judul kemudian ini adalah contoh yang kedua diambilkan dari sebuah jurnal yang mempunyai reputasi yang tinggi juga kita lihat bahwa yang warna merah ini di sini sinkron dengan yang warna merah di abstrak jadi warna merah di judul dengan warna merah di abstrak dimana di abstrak itu yang saya garisbawa itu mencerminkan bahwa itu adalah kontribusi utama dari penulis kemudian yang merah juga ada di sini di daftar kata kunci di sini istilahnya index term untuk jurnal ini kemudian juga ada yang hijau dimana hijau ini merupakan permasalahan atau merupakan topiknya yang kita lihat ini contoh lain dimana keterkaitan yang erat antara judul abstrak dan daftar kata kunci ini contoh yang lain dimana kita lihat juga bahwa ini adalah kontribusi utama ya kemudian kontribusi utama itu dicerminkan juga di judul dan ada yang biru ini merupakan topik atau permasalahannya ini contoh yang lain ini lebih singkat karena ini juga di konferensi kalau konferensi itu biasanya lebih karena cepat ya ini cycle nya sehingga kadang-kadang di abstrak lebih singkat disini kita lihat kaitannya yang sangat erat kata-kata di judul dengan kata-kata atau isi atau informasi di judul dengan isi atau informasi di abstrak ya ini contoh yang lain dari sebuah jurnal IEEE yang lain yang juga mempunyai reputasi tinggi kita lihat bagaimana disini yang warna merah di abstrak dan warna merah di judul yang merupakan di abstrak itu adalah yang disebutkan adalah kontribusi utama ada dikatakan we present disini ya kemudian merah ini juga ada di daftar kata kunci dan yang biru-biru ini di judul di abstrak di daftar kata kunci yang merupakan topiknya itu juga saling terkait judul abstrak dan kata kunci ini contoh yang lain dari sebuah jurnal yang bagus juga dimana kita lihat judul itu ada yang merah ya yang merupakan dari kontribusi utama bahwa kontribusi utama itu misalnya disini dalam kasus ini menggunakan sebuah sebuah pendekatan yang curve disini menggunakan curve yang warna merah kita lihat ada judi judul yang warna merah di abstrak yang menggunakan kata we introduce artinya merupakan kontribusi utama kemudian di daftar kata kunci juga ada demikian juga kita lihat dalam kasus ini yang warna biru di judul di abstrak dan di daftar kata kunci ada yang merupakan itu adalah topik atau permasalahannya ini ini adalah contoh yang lain lagi dari jurnal yang lain lagi dari ICM yang jurnal ini juga jurnal yang mempunyai reputasi yang tinggi dimana kita lihat bahwa ada kontribusi utama yang warna merah ini menggunakan penegatan halusinasi meskipun kata-katanya tidak sama persis halusinasi dan halusinasi kemudian juga yang warna biru topiknya yaitu adalah beberapa contoh untuk keterkaitan antara judul dan abstrak dan daftar kata kunci artinya bagaimana kita membangun atau kita membuat judul itu kita perlu mensinkronkan dan juga dari sudut pandang lain terbantu dengan kita melihat dari abstrak dan daftar kata kunci dan demikian juga sebaliknya bahwa daftar kata kunci dan abstrak itu juga merujuk ke judul kemudian yang berikutnya tadi judul kemudian identitas penulis di informatika di informatika biasanya gelat dan jabatan itu tidak ditulis jadi hanya nama lengkap saja kemudian jika diperlukan alamat email sebaiknya digunakan alamat email yang berjangka panjang ya berjangka panjang apa dipakai terus dan akan lebih bagus kalau menggunakan email institusi ini contohnya ini dari template laporan tugas akhir di Fakulasi Informatika TLU dimana ini di beri petunjuk untuk kalau untuk identitas penulis seperti ini ya jadi tanpa gelar ya itu tentang identitas penulis kemudian kita melanjutkan tentang abstrak pengantarnya yang nanti abstrak itu akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ini pengantarnya saja ya secara garis besar abstrak itu berisi tentang apa yaitu apa topiknya kemudian apa mengapa bagaimana ya ya kalau kita menjelaskan sesuatu secara lengkap akan sangat masuk akal bahwa kita perlu menjelaskan apa itu kemudian mengapa kemudian bagaimana ya menjelaskan kan menjelaskan sebuah penelitian ya kemudian dari eksperimen hasil utamanya bagaimana ya yang dimasuk dengan apa itu adalah apa topiknya yang kadang juga menjelaskan latar belakangnya kemudian yang dimasuk dengan mengapa yaitu mengapa topiknya itu menarik atau penting kemudian akan lebih bagus juga kalau menjelaskan ada masalah-masalah atau kekurangan yang terjadi untuk kondisi saat ini atau yang disebut dengan gap ya gap atau kesenjangan gap atau kesenjangan antara kondisi sekarang dengan yang diharapkan diharapkan maksudnya diharapkan setelah kita melakukan penelitian ini kemudian yang dimasuk dengan bagaimana adalah solusinya ya solusi dari adanya masalah kekurangan adanya gap solusinya bagaimana dijelaskan secara garis besar apa yang telah dilakukan karena ini adalah sebuah laporan untuk sesuatu yang telah kita lakukan kemudian yang terakhir adalah hasil utama dari eksperimen dan ditulis singkat biasanya jadi kita propose sebuah solusi dari dengan bagaimana ini dan solusinya itu hasilnya bagaimana seberapa efektif seberapa efisien performansinya bagaimana ini contoh dari beberapa artikel yang tadi sudah kita singgung kita gunakan sebagai contoh untuk judul kita kemudian gunakan lagi untuk contoh abstrak disini adalah yang pertama adalah dari sebuah konferensi konferensi knowledge discovery data mining kita lihat abstraknya tadi kita katakan bahwa abstrak itu ada beberapa hal yang perlu kita bahas apa mengapa bagaimana dan hasil utama dari eksperimen apa ini yang warna biru kita lihat dalam contoh ini adalah yang atas ini apa kemudian juga seperti tadi sudah kita bahas kalau di judul itu di yang warna biru ini kemudian kalau yang berikutnya mengapa ini adalah yang mengapa nah kemudian berikutnya yang bagaimana yang warna merah ya dalam banyak tulisan dan saya kira memang sebaiknya seperti itu untuk solusi yaitu bagaimana bagaimana itu adalah menyatakan solusi propose metode dan lain-lain itu kita biasanya akan menuliskan di bagian yang paling panjang lebar di dalam abstract ini seperti terlihat di sini yang warna merah itu lebih atau yang paling banyak jadi di sini juga akan lebih bagus kalau secara eksplisit dikatakan kontribusinya apa we propose kemudian yang terakhir adalah hasil utama di sini ini apa hanya dua kalimat saja kemudian contoh berikutnya ini tentang apa dalam hal ini dijelaskan latar belakangnya yang warna biru kemudian mengapa ini dijelaskan yang warna hijau kemudian bagaimana yang warna merah dan hasil utama di sini yang bagian akhir ini berikutnya contohnya ini ada yang antara apa dan mengapa kalau dari sini ya dapat dikatakan ini adalah bercampur gitu ya ya kadang untuk sebuah tulisan dimana tulisan itu di komunitas yang sudah jelas seperti misalkan komputasi non-linguistik ya kadang tidak begitu dijelaskan tentang apanya karena itu di komunitas yang spesifik ya tapi kalau untuk seperti tugas akhir karena informatika secara umum akan lebih bagus kalau dijelaskan lebih apa lebih panjang lebar tidak hanya satu dua kata saja tentang apa kemudian ini adalah apa dan mengapa kemudian bagaimana ini adalah yang merah ini yang disini juga dinyatakan secara eksplisit bahwa me present apa gitu ya kemudian hasil utamanya yang terakhir disini kemudian contoh berikutnya ada apa latar belakang disini kemudian mengapa dijelaskan ini ada alasannya ada kekurangan kekurangan di kondisi saat ini misalkan gitu ya kemudian bagaimana solusinya dari para penulis disini juga dinyatakan dengan eksplisit diawali dengan me present ini untuk kontribusinya dan disini juga yang merah yang secara lebih panjang lebar kemudian yang terakhir adalah hasil utamanya ya ini kemudian contoh yang berikutnya dimana dijelaskan juga apa yang biru kemudian mengapa ya kemudian secara lebih panjang lebar bagaimana solusinya disini juga secara eksplisit dituliskan diawali untuk menyatakan kontribusinya we introduce dan secara panjang lebar yang merah ini kemudian hasil utamanya di bagian terakhir disini hanya satu kalimat saja kemudian ini contoh yang berikutnya kita lihat juga ada apa yang biru dan juga kita lihat di judul kemudian mengapa disini tidak ditulis secara jelas ya mengapanya kemudian bagaimana ada secara sangat panjang lebar kemudian hasil utamanya ya sekiranya seperti itu untuk pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya